Nama PT-nya apa? Oh iya, kami PT Layana Pak Oh iya, berarti sudah tahu ya Hasil dari nilai proyek itu 10% buat teman-teman afiliate marketing, kolaborasi kita Buat teman-teman yang mau jadi afiliate marketing, kolaborasi dengan Layana Ada komisi 10% untukmu dari total proyek Dengan Layana IT, digitalisasi industri Konsultasi IT, konsultasi IT, silahkan Mas, kamu kan bergemar? Betul Kemarin tuh aku nemu kasus kayak gini Aku pengen bikin aplikasi gitu kan lah Nyari-nyari-nyari, nemu tahu bumi Ternyata dia cuma mengkelar gitu mas Nah sebenarnya kayak gitu tuh lumrah gak sih di dunia pengembangan aplikasi kayak gitu? Iya, sebelum kita jawab Mari kita ccp bidangan berikut ini Ini built-in Ini dari Tahu Apakah bunyi juga keras? Nah, kalau ini gak ada maklarnya Kita belinya langsung tadi Kalau ada maklarnya Kita belinya lewat Grab Lewat Gojek GoFood Nah, itu maklar Oke Maka dalam Project pembuatan aplikasi Lumrah atau tidak lumrah itu tergantung dari kasus yang ada Semua lini bisnis Semua lini bisnis itu punya maklarnya sendiri-sendiri Mau pengadaan barang komputer Pasti ada maklarnya Mau pengadaan batu bata ada maklarnya Mau pengadaan apapun di dunia ini Selalu punya titik celah maklar Karena Pak Maklar ini yang punya akses Ke orang-orang yang tidak terjangkau oleh vendor IT tersebut Jadi, sah atau tidaknya Ya, sah-sah saja Toh ini menguntungkan dari sisi vendor Ketemu dengan pihak penyedia langsung Karena tidak mungkin tidak terjangkau Satu sisi juga si Maklar juga Bisa menjembatani apa yang diinginkan oleh penyedia Oh iya Apa yang diinginkan oleh pemberi kerja Tapi kan ada kasus di mana Si Maklar itu Yang ketemu-ketemu klien Yang mengaku gini-gini Kita bahkan bayarnya ke si Maklar itu Dikasih bangkuk lo Belangkuk kosong Itu masih aman kayak gitu Kalau itu sudah tidak benar Tapi itu Maklar juga kan? Ya, itu Maklar juga Tapi ada beberapa jenis Yang pertama itu adalah Memang dia fokus untuk Menjembatani komunikasi Antara dua belak pihak Yang mana dia mengambil Cuman komisi Biasa 10 persen, 20 persen Tergantung kesepakatan Tipe yang kedua Itu adalah pihak pertama Yang sudah kontrak dengan Pemberi kerja Tapi dia ingin memaklonkan Apa itu maksudnya? Maklon ya Jadi Kayak kita sudah Sudah dipilih oleh Misalnya pihak pemerintah gitu Nah saya ini Perlu partner atau perlu vendor lain Untuk mengerjakan Yang tak panggil lah Si A misalnya Itu untuk jadi Partner ketiga Itu Tipe yang kedua Tipe yang ketiga itu adalah Maklar yang urusi semuanya Mulai dari apa? Mulai dari Penawarnya Presentasinya Semuanya diurusi Tapi dia ngambil bagian yang lebih besar Ada yang seperti itu Jadi Ketiga tipikal ini Apakah salah? Ya sah-sah saja Asal Masih dalam koridor yang Menguntungkan Dalam arti Si pemberi kerja Mendapatkan apa yang dia mau Si vendor Juga mendapatkan Apa yang dia Sepakati Tapi kalau misalnya Akhirnya Nih kan Kan biasanya ada yang gini mas Nih Aku nih Katakanlah aku mau jadi maklar nih ya Oh aku tahu Klien orang itu butuh Jasa pembuatan aplikasi Aku tahu Oh ada jasa pembuatan aplikasi Aku ngobrol Aku udah deal dulu dengan Si calon klien itu Gini 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 Oke Terus aku ke Jasa lain aplikasi Tapi aku gak bilang Kalau aku tuh maklar Aku bilangnya aku ini klienmu Itu terus maklar gak Itu termasuk juga Tapi maksudnya ada Ada gak sih kasus kayak gitu Yang dimana Jadi si vendor itu Gak tahu klien sebenarnya Itu yang mana itu Iya Ada beberapa kasus Seperti itu juga Malah ada yang lucu Gimana Jadi Ada satu calon klien Yang mana datang ke kita Kemudian pengen aplikasi Seperti ini Seperti ini Ternyata Aplikasinya itu Bukan punya dia Ternyata Ternyata punya orang lain Yang dia itu Menjembatani Akhirnya Ketahuannya setelah Masa presentasi Kemudian ketemu dengan Kliennya langsung Oh ternyata Seperti ini Tapi dari sisi vendor sendiri Gak masalah dengan hal itu Gak masalah Yang penting Term om conditionnya Jelas Jadi Termin pertama Yang disepakati seperti ini Termin kedua Seperti ini Jangan sampai Ketika sudah Jatuh temponya Dari pihak maklar Tidak Memberikan Ya itu Makanya itu kan Bisa ada kemungkinan Nanti Si Duitnya Gak Gak diberikan semua Dipotong berapa persen Tapi kalau misalnya mungkin Itu sudah Atas kesepakatan Mungkin sahaja ya Iya atas Kesepakatan Ya kita Tidak iran ya Mesti Vendor IT itu Selalu Weight label itu sering Oh sering ya Sering Jadi Asalnya Apa ya Kita tuh pernah loh Mengerjakan Untuk Bandara Kita tuh pernah loh Mengerjakan untuk KAI Kita pernah juga Mengerjakan untuk BUMN Tapi gak boleh Pakai nama kita Oh iya Bapak Jadi Ada Someros yang sudah gede Yang sudah menang Yang sudah menang Tapi Ah yaudah Kerjain Vendor-vendor kecil aja Gitu bisa Iya Dan itu Ya cuman Secara bisnis Mungkin oke Tetapi kan Dari sisi Katakanlah Brand Someros yang Menggerjakan itu Mungkin Tidak bisa memiliki Portofolionya Itu mungkin Tidak memiliki Portofolio Betul Apakah Jangan-jangan Nanti kan Dari pemenang proyek Dilempar ke Vendor kecil Vendor ini Ngelempar lagi Ke Vendor Iya Biasanya seperti itu Bisa juga Iya Biasanya seperti itu Karena Yang Syarat menjadi Vendor yang terpilih pun Juga Kan cukup berat ya Cukup berat Kemudian Tidak semua vendor Bisa masuk Kemudian Banyak sekali dokumen Yang perlu dilampirkan Nah Pasti pemenangnya itu Bisa jadi memang Tidak Tidak corenya disitu Tidak corenya disitu Bisa juga memang Ada Ada proses Yang seperti ini Kita Ditawari oleh Perusahaannya Kemudian kita Presentasi Juga Sudah oke Kemudian Karena kita Tidak Memiliki Wondang Untuk menjadi Vendor Terdaftar Akhirnya Kita mencari Yang sudah Pernah terdaftar Oh Akhirnya kita Diberikan Baju Oh iya Bisa juga Seperti itu Jadi Karena kan itu Winning solution Daripada 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 Pemberi kerja Tidak Tidak Mendapatkan Apa yang dia Mau Dari sisi Vendor yang Terpilih Atau Sebaliknya Seperti tadi Solusinya Kayak gitu Jadi Win-win solution Selama Pekerjaannya itu Maksudnya Beres gitu kan Selama Pekerjaannya beres Dan sesuai Arahan semua Itu Oke lah Tapi kalau Misalkan Maklarnya itu Sudah nakal Apos-apos Atau Memberikan Brief yang Tidak sesuai Apa yang dimau oleh Pemberi kerja Nah itu Yang agak repot Nah Nah itu Soalnya Kan Kadang ya Dari vendor IT Langsung ke klien aja Banyak miskom kan Apalagi kalau ada Penangah dari si maklar itu Itu kan otomatis Kalau misalnya Maklar itu Turun tangan langsung Bukannya itu juga Akan memperibat Proses Itu ya Proses pembuatannya Bisa Bisa jadi iya Bisa jadi tidak Bisa jadi iya Ketika dia Tidak paham proses Nah Nah ketika Menemui maklar Yang seperti itu Biasanya kita minta Pak kita Dilibatkan aja Dari awal Gak apa-apa Supaya untuk Memperlingkan Proses Nanti saya nyamar deh Jadi jadi perusahaan Bapak Oh iya Soalnya ya Tahu ya situasinya Tahu situasinya Tapi kalau misalnya Dia memang kompeten disitu Jadi Jadi Seperti konsultan Nah Jadi Seperti konsultan Jadi kita Mereka sudah Buat semua skemanya Kita tinggal jalan Oh iya Nah itu yang kita Di salah satu Perusahaan Benar banget Saat ini Kita kan lagi Nggak hadap itu Nah Makelarnya ini Sangat teknis Jadi kita Seperti dibentengi Wileh Konsultan Meskipun Statusnya Makelar Oh iya Berarti Memang Di satu sisi Makelar itu Bisa membantu Jadi konsultan Yang membentengi Hal-hal yang Tidak diinginkan Vendor IT Tapi di sisi lain Juga bisa Ngerebeti Kalau dia itu Nggak ngerti proses Tapi Bisa nggak sih Ini terlepas Dari bisnisnya Misalnya Akhirnya Si klien Dan si vendor IT Ketemu Kan pas presentasi Dan apapun Terus tahu Kalau Kalau ternyata Ini vendor IT Bukan dari BASI sana Langsung di bypass Sudah Kalau sesuanya Dilahin aja Sebenarnya bisa nggak Sebenarnya bisa Tapi Kita terbentur Dengan Perizinan Kayak kemarin Di BUMN itu Kita sebenarnya Mau di kontak langsung Tapi karena Belum pernah Menjadi vendor Yang terdaftar Itu Susahnya disitu Nah Untuk menjadi vendor Yang terdaftar Syaratnya adalah Pernah punya pengalaman Itu gimana tuh Gimana tuh Ya Maksudnya adalah Ada mekanismenya Ya Kita harus Menaati itu Jadi Mau nggak Mau kan ya Menggandeng Yang vendor yang Sudah kerjasama Nanti Pembagian V aja Berarti Makanya Dombleng Dari Bukan Jadi bukan karena Mau nggak Mau ya Tapi ya karena Memang si Maklar itu Membantu Si vendor IT Untuk Mengambil Ke ranah Yang harus Dikerjakan Itu ya Iya Kayak gitu Jadi kemarin Kita ketemu Dengan usernya Langsung itu Dari mana mas Dari PT ini pak Saya nyebut Maklarnya Itu kan Oh Ya Saya tamu Maksudnya Dirimu kan Pihak ketiganya Oh iya pak Nama PTnya apa Oh iya Kami PT layana pak Oh iya Berarti sudah tahu ya Bahkan Bahkan usernya pun tahu ya Tahu Karena kan bukan Core nya kan Kalau yang ditunjuk itu kan Dia memang pengadaan Semuanya Semua pengadaan Memang lewat dia Baik itu hardware Software Maupun ATK Oh Paham Gitu kan Emang yang harus Sudah terdaftar dulu Memang Nah untuk itu kan Mereka Biasanya Hal seperti Maclon Maclon itu Sudah sangat wajar Nah kalau misalnya Akhirnya Ada sebuah vendor IT Katakanlah ya Mungkin namanya Belum gede Terus Ada vendor IT Yang sudah lebih gede Dan bisa menang Proyek sana sini Kenapa Enggak Langsung aja Yaudah lah Kamu cari Aku proyek Nanti kita Begah hasil Ada gak sih Praktek Ada juga Ada juga Kalau itu kan Jatuhnya Afiliate marketing Oh beda Tapi kan konsepnya juga Atas sama perusahaan itu Terus Yaudah ini Kamu yang ngerjain Iya Tapi kan dia Pasif kan Iya pasif Jadi kalau pasif Jatuhnya Affiliate aja Jadi Nyariin leads Nyariin calon klien Terus nanti kita yang maju Presentasi Habis itu dia Cuman Dapat fee nya aja Tapi kan Bukankah itu juga bisa Menjadi salah satu opsi Untuk Biar lebih gampang Untuk dapat Duit Dapat menghasilkan Untuk masukan Iya Betul Bahkan Kita kan ada program Layanan kolaborasi Jadi layanan kolaborasi Itu Mengedepankan teman-teman Yang punya database klien Yang punya leads klien Yang bisa dikelola Dan dia bisa manage Gitu Itu bisa Juga Menawari Jasa layanan juga Disitu Nanti kalau Kita Presentasi kita Kemudian penawaran Juga layanan juga Teman-teman itu Cuman datengin Leads nya aja sih Untuk Untuk komunikasi Proses dealing juga Dari Proses dealing dari kita juga Karena kan Pasti gak ngerti caranya Nah setelah deal Kemudian Terjadi pembayaran Biasanya kan Empat termen Nah dari Empat termen ini Kita berikan juga Jadi Hasil Dari nilai proyek Itu 10% Buat teman-teman Affiliate marketing Kolaborasi kita Nanti buat Yang Mau join Juga bisa Nanti email Di marketing Layana.id Jadi berarti kan Makelar itu Kan orang mikir Oh makelar nih Pasti Banyak terselubung Ini itu Ini itunya nih Gitu kan Nah Kalau di Dan di dunia apapun Kan ada Sementara Kalau di IT Ya mungkin di dunia lain juga Mungkin juga Kayak gitu ya Sebenarnya Itu tuh menjadi Pembantu Bukan pembantu sih Menjadi sarana Berbagai pihak Untuk tercipta Sebuah Kerjasama Kerjasama Untuk itu ya Sebuah proyek ya Antara Jadi nanti Entah Makelarnya yang aktif Atau Kliennya yang nyari Makelar Atau Si vendor IT-nya Yang nyari Makelar Itu semuanya Sebenarnya win-win solution Selama Pengerjanya beres ya Atau gimana mas? Ya Selama sesuai koridor Jadi Agar Sama-sama Membantu Dari pemberi kerja Ketemu dengan Vendor asli Yang bisa Menangani teknis ini Itu selama Alurnya kesitu Dan koridornya jelas Teknisnya jelas Briefnya jelas Karena Di Apa ya Karena kalau Enggak ada Maklar pun ya Vendor-vendor IT Yang masih kecil gitu Ya Akan susah ketemu Klien-klien besar Nah Siapa lu? Nah Jadi Jadi buat Teman-teman Yang mau jadi Affiliate marketing Kolaborasi dengan Layana Ada Komisi 10% Untukmu dari Total proyek Sampai ketemu Di konten Layana selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax